Pemacetan di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur masih terjadi hingga Sabtu malam. Antrean kendaraan di pelabuhan mengular hingga 12 km. Antrean kendaraan terjadi di area parkir pelabuhan dan mengular sepanjang 12 km atau sampai desa Bangsering, kecamatan Wongsorejo. Dan pengendara yang hendak menuju Pulau Bali ini, harus antre 6 hingga 12 jam untuk masuk ke area pelabuhan. Selain karena cuaca buruk dan perbaikan dermaga ponton di pelabuhan Gilimanuk, Bali, kemacetan juga disebabkan meningkatnya jumlah penumpang kapal hingga 360 persen. Atas kondisi ini, pihak pelabuhan berupaya menambah jumlah armada kapal dan menerjunkan tim pengurai kemacetan dari Polres Tabanyuwangi. Kemacetan panjang di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi telah terjadi sejak Sabtu pagi. Atas kondisi ini, pihak pelabuhan telah menambah 2 kapal dari pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat. Kapal tambahan yang disiagakan memiliki kapasitas lebih besar 3 kali lipat dibanding kapal feri yang beroperasi di pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Ketapang Gilimanuk Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Enot Sugiharto yang akan melaporkan untuk Anda. Enot, selamat pagi. Apakah kemacetan di area pelabuhan masih terjadi hingga pagi ini? Ya, selamat pagi saudara. Untuk kemacetan yang terjadi di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur ini hingga minggu pagi ini masih terpantau padat, bahkan mengular hingga 2 km atau di depan terminal Seri Tanjung Banyuwangi. Di mana kepadatan arus lalu lintas atau kemacetan ini sudah terjadi selama satu minggu ini. Penyebabnya diantaranya adalah yaitu karena cuaca buruk atau cuaca yang tidak menentu dan yang kedua yaitu karena ada perbaikan salah satu dermaga ponton yang ada di pelabuhan Gilimanuk Bali. Selain itu, kemacetan yang cukup membeludak, yang didominasi oleh kendaraan bus pariwisata ini karena meningkat sekitar 360 persen jika dibandingkan hari biasanya. Untuk mengurai kemacetan ini, pihak pelabuhan bersama otoritas setempat telah melakukan berbagai upaya dengan opsi diantaranya yaitu telah mendatangkan dua kapal dengan kapasitas yang lebih besar yaitu dari pelabuhan lembar yang didatangkan khusus untuk mengurai kemacetan ini dan sudah beroperasi selama dua hari ini. Hasilnya cukup signifikan karena di mana dengan kapasitas yang lebih besar jika kemarin kemacetan ini mencapai 12 km dan pagi hari ini sudah turun cukup drastis yaitu kepanjangan antrian mencapai 2 km. Selain itu, dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat pada kemarin sore bawasannya, selain kebijakan untuk menambah dua kapal besar ini juga dilakukan penghentian pembelian tiket sementara yang dikecualikan bagi kendaraan pribadi dan kendaraan logistik. Demikian. Ya hingga hari ini kemacetan masih terjadi namun memang tidak separah kemarin ya yang mencapai 12 km. Hari ini 2 km. Semoga ini segera teratasi dan tidak merugikan masyarakat yang hendam melakukan penyeberangan pagi ini. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kumpas TV, Enot Sugiharto.